Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras mengungkapkan sejumlah keluarga korban tragedi Kanjuruhan mengalami intimidasi saat hendak ke Jakarta. Diketahui, keluarga korban berangkat ke Jakarta untuk meminta mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan ke beberapa lembaga terkait. Tim Gabungan Aremania yang juga Sekjen Federasi Kontras, Andy Irfan mengatakan intimidasi itu berupa keluarga korban diminta agar tak berangkat ke Jakarta. Misalnya hari ini, ketika teman-teman ada datang ke Jakarta itu dapat timbawa kepolisian pada intinya meminta agar teman-teman tidak datang ke Jakarta, kata Andy di kantor Kongas Ham, Manteng, Jakarta Pusat, Kamis 17 November tahun 2022. Andy menegaskan larangan tersebut dapat menimbulkan ketakutan bagi keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Secara psikologi itu bagi keluarga korban merupakan bentuk intimidasi ya. Tapi kalau intimidasi dengan bentuk kekerasan nggak ada, ujarnya. Ia pun mencontohkan ketika sejumlah sopir bos hampir membatalkan sewa dari keluarga korban untuk berangkat ke Jakarta. Ia menghalangi, tetapi tidak dengan kekerasannya, tetapi misalnya sejumlah sopir bos hampir membatalkan sewa bus kami. Bentuk-bentuknya begitu menimbulkan rasa takut dan khawatiran bagi banyak orang, banyak pihak yang ada ketanya dengan kegiatan, aktivitas sekarang ini, ucap Andy. Pantauan Tribanius di lokasi, sejumlah keluarga korban tragedi Kanjuruhan tiba di kantor Kongnas Ham sekira jam 14 lawat 40 menit WIB. Setibanya di depan kantor Kongnas Ham, mereka tampak meneriakan agar tragedi Kanjuruhan diusut tuntas. Usut tuntas? Kata seseorang lalu diikuti teriakan tuntas oleh sejumlah rombongan lainnya. Setelah itu, sejumlah rombongan tersebut tampak memasuki ruangan di kantor Kongnas Ham. Pol Dajatim batal mengotopsi dua jenazah korban tragedi Kanjuruhan. Ayah korban, DV Atok sempat mengajukan otopsi untuk mengungkap tragedi Kanjuruhan. Kini pria asal bulu lawang. Kabupaten Malang tersebut mencabut kesediaan otopsi. Kapol Dajatim, Irjen Pol Tauni Harmanto mengakui pihaknya batal mengotopsi jenazah korban tragedi Kanjuruhan. Otopsi harus minta persetujuan keluarga. Saat ini keluarga belum menghendaki otopsi, wujar Tauni. Tauni memastikan tidak ada intimidasi kepada keluarga korban.